Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman salam sejahtera untuk semua Semoga selalu sehat dan bahagia ya Seperti biasa ikutin aktivitas aku blusukan di kebun Yuk ikutin keseruannya Let's go 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 Berkebun adalah aktivitas yang tidak membosankan ya teman-teman Karena kita disajikan oleh hasil alam Dan ada tanaman yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan hasilnya Ada buah ada sayur Dan juga tanaman yang lainnya Seperti daun min ini sangat bermanfaat untuk kesehatan teman-teman Dan ini sengaja aku rawat aku jaga ya Supaya selalu subur Nah kemudian ini aku disini juga punya tanaman ya teman-teman Seperti tanaman apa ini Kelengkeng ya Kelengkeng juga ada beberapa macam teman-teman Dan ini adalah mata lada Dan bisa kita lihat disini teman-teman Meskipun di polybag Tapi diusahakan tanahnya itu subur ya Nah kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman Ini tanahnya gembur Dan buahnya seperti ini Waktu dulu pernah panen Ini aku campur dengan sekam padi Dan tanah kompos ya teman-teman Agar pertumbuhannya selalu bagus Dan ada tanaman daun pandan Dan ini sengaja aku mau petik untuk masak bubur kacang hijau ya teman-teman Nah ini Tuh dua helai aja sudah cukup wangi Dan ternyata harus hati-hati ya teman-teman Tanaman pandan ini ternyata punya duri itu Aku baru tahu tadi sedikit kegores guri Gak apa-apa ya Tapi tetap harus hati-hati Dan kemudian teman-teman Tanaman-tanaman yang ada di pakarang rumen ini Harus kita jaga ya Supaya bisa menghasilkan Yang bisa kita gunakan sehari-hari Kita konsumsi sehari-hari Seperti buah pisang ini Tuh ini manis banget Oke let's go Kita ke dapur saja langsung Lalu masak bubur kacang hijau ya teman-teman Nah ini sudah aku rendem ya Tadi malam dan ini bisa langsung kita masak Jadi tidak perlu masak terlalu lama Kalau sudah direndem dahulu Airnya jangan dibuang Karena itu sudah mengandung nutrisi dari kacang hijau Dan ini daun pandannya tinggal kita masukkan saja Tuh Sebentar saja aromanya sudah wangi banget Kemudian disini aku punya pisang ya teman-teman Mau aku campurkan ke bubur kacang hijau nya Pisang ini rasanya manis banget Dan jangan lupa tambahkan sedikit jahe Ini juga tadi ngambil di pekarangan rumah Ditumbuk biar aromanya makin keluar ya teman-teman Tuh Jadi aroma jahenya wangi banget Kemudian tambahkan gula merah ya Supaya lebih manis Kalau yang lebih manis Biar ditambahin sesuai selera Tinggal cemplung-cemplungin saja Tidak perlu dipotong-potong Gula ini cepat larut ya teman-teman Tuh Jadi ingin tenaga Dan masukkan santan sesuai kebutuhan Nah ini dia teman-teman Bubur kacangnya sudah mateng Tuh bahan-bahannya mudah banget kita dapatkan ya Jadi tidak perlu repot-repot Susah-susah untuk bikin Bubur kacang hijau ini ya teman-teman Dan bahan-bahannya itu alami Sehat Bisa kita dapatkan dengan mudah Di pekarangan rumah Nah Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman Dan suami aku lahap banget Satu mangkok habis langsung Selamat mencoba Lanjut lagi kita berkebun ya teman-teman Ini sudah sore Jangan lupa tanamannya juga harus disiram ya teman-teman Kemudian disini aku ada air cucian beras teman-teman Jadi aku manfaatkan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di pekarangan rumah Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya Tanamannya itu Ijo-ijo banget Tumbuhnya tuh yang tadinya satu tunas Jadi beberapa tunas gitu teman-teman tuh Seger Jadi usahakan mereka itu juga terpenuhi nutrisinya ya Supaya bisa menghasilkan apa yang kita butuhkan Dan ini ada tanaman tomatu Ini tingginya udah hampir satu meter ya Padahal waktu itu teman-teman tau sendiri ya Dari kecil banget gitu ya teman-teman Ada tanaman kelengkeng Tanaman Semua yang ada lah ya Di pekarangan rumah Usahakan itu kebagian Kalau hari ini gak kebagian ya Lusa kita siram Dan yang hari ini disiram Lusa tidak harus disiram gak apa-apa Gitu ya teman-teman Karena tanaman-tanaman ini juga membutuhkan asupan gisi ya Sedangkan air cucian beras ini Juga sangat memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman Jadi untuk ibu-ibu yang mencuci beras dan punya tanaman itu Airnya bisa disiramkan ke tanaman ya ibu-ibu Jangan dibuang ya Nah teman-teman disini juga ada tanaman kelengkeng biasa ya Berbeda dengan kelengkeng mata lada Ini juga aku tanam di planter bag ya teman-teman Dan ada tanaman apa ini Alpukat ya Ini juga di planter bag Jadi supaya mudah dipindahkan ya teman-teman Ini juga hasil pruning sama suami aku di pruning Jadi batang aslinya itu pendek banget Dan kemudian si tanaman ini itu tumbuh Itu ya cabang baru kayak gitu Dan untuk tanahnya kita juga harus perhatikan ya Kita harus tambahin tanah yang kompos sehat gitu Jadi vitaminnya itu selalu bertambah dan bertambah Dan ada juga tanaman buah naga ya teman-teman Ini udah berkali-kali berbuah ya Kemarin ketika berhenti berbuah itu langsung di pruning ya teman-teman Jadi nanti biar dia tuh tumbuh tunas baru Musim buah nanti dia langsung buah lebat lagi Kalau buah papaya ini sudah gak bisa ditanya lagi ya Tidak ada hari tanpa henti buahnya Dan kita bisa menikmati sayuran segar setiap hari teman-teman Nah ini ada sayur belinjo ya Ini juga ada di pekarangan rumah teman-teman Siapa tahu ada yang belum kenal dengan sayur belinjo Nah ini wujudnya seperti ini ya Tuh sayurnya seperti ini Ini enak banget kalau dimasak sayur asam teman-teman Satu keluarga itu suka semua aku Nah teman-teman terima kasih banget Sudah berkenan nonton video sederhana ini ya Semoga bermanfaat Ketemu lagi di video selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Terima kasih telah menonton video selanjutnya